Kisah nyata kali ini datang dari seorang pria yang bernama Dr. Yasir Qadi. Dr. Yasir Qadi adalah seorang imam, seorang ustadz juga yang pernah bersekolah di Universitas Islam Madinah. Nah, pada tahun 2001, di kota Madinah, Dr. Yasir itu masih jadi seorang fresh graduate. Masih baru banget nih lulus kuliah. Sehabis maghrib tuh, dia mendapatkan telpon dari adik kelasnya. Adik kelasnya ini bilang, Yasir kaget mendengar telpon ini. Dia langsung menjawab, oke oke gue bakalan kesana. Yasir di satu sisi menyanggupi permintaan adik kelasnya. Tapi di satu sisi lain, dia gak begitu pede karena pada dasarnya Yasir belum pernah sama sekali melakukan rukiah. Yaudah deh, Yasir dengan modal agak nekat, ilmu terbatas dan juga tanpa pengalaman, langsung menuju ke kosan adik kelasnya. Pas sampai disana, dia ketemu sama adik kelasnya dan juga beberapa orang gitu. Lagi memegangi satu mahasiswa. Sang mahasiswa ini yang lagi dipegangin itu kita sebut saja sebagai Fulan. Si Fulan entah kenapa meronta-ronta gitu ya, kayak kesakitan sekaligus juga mengeluarkan suara-suara yang tidak seperti suara manusia. Singkat cerita, Yasir mendapatkan informasi bahwa si Fulan yang sedang terkapar ini adalah mahasiswa baru yang baru aja masuk Islam. Fulan ini baru banget nih belajar Islam. Dia masih belajar sholat, dia masih belajar ngaji, masih belajar berdoa, dan pengetahuan tentang Islamnya masih bener-bener dasar banget. Pas adik kelasnya Dr. Yasir lagi ngaji sehabis sholat maghrib, tiba-tiba dari arah kamar Fulan terdengar suara teriakan dan suara yang bukan seperti suara manusia. Adik kelasnya Yasir dan juga beberapa mahasiswa lainnya langsung masuk ke kamarnya Fulan. Dan mereka semua melihat Fulan itu lagi tergeletak di lantai, memberontak gitu tanpa alasan yang jelas. Semua mahasiswa di sana berkesimpulan bahwa, oh Fulan pada maghrib itu sedang kesurupan. Yaudah deh beberapa mahasiswa lain ada yang menahan Fulan. Beberapa ada yang berdoa. Terus juga si adik kelasnya Yasir menelpon bantuan. Yasir yang melihat Fulan masih meronta-ronta, masih berteriak di lantai, mulai tuh membacakan doa-doa Rukiah. Pas Yasir lagi baca doa Rukiah, Yasir merinding karena dari tubuhnya Fulan itu muncul satu benjolan aneh yang bergerak. Benjolannya ini cukup besar dan bergerak-gerak berpindah-pindah dari satu tubuhnya Fulan ke bagian tubuhnya yang lain. Menurut kesaksian Yasir, benjolan ini seperti kayak ada alien di dalam tubuhnya Fulan. Yasir mencoba memegang benjolan ini lalu membacakan doa Rukiah. Benjolan ini tiba-tiba kayak masuk lagi ke dalam tubuhnya Fulan dan muncul lagi di bagian tubuh Fulan yang lain. Sampai akhirnya Yasir itu berhasil menggenggam benjolan ini. Lalu dia membaca doa Rukiah dan pada akhirnya benjolannya ini tidak muncul lagi. Fulan menjadi tenang tuh, dia tidak ronta-ronta lagi. Nafasnya Fulan itu ngos-ngosan dan badannya juga penuh keringat. Seakan-akan kayak Fulan ini tuh habis olahraga berat. Fulan pun dibangunkan disuruh duduk dan disuruh istirahat sebentar. Gak lama kemudian ada nih mahasiswa yang masuk bawa makanan. Si mahasiswa yang bawa makanan itu gak tau apa-apa dan mengajak semua mahasiswa yang ada disitu untuk ngemil dulu. Untuk ngopi dulu sambil nunggu waktunya isa. Yaudah deh Yasir, adik kelas dan mahasiswa-mahasiswa lainnya itu pada ngumpul duduk di lantai dan ngemil beberapa makanan. Dan sementara itu Yasir duduk aja tuh di pojok ruangan dengan muka yang bener-bener pucet kayak kecapean. Yasir dan beberapa mahasiswa lain makan dan Yasir itu kayak mengajak Fulan untuk makan bareng. Fulan dengan suara pelan kayak menolak ajakannya Yasir. Yaudah deh Yasir dan beberapa mahasiswa lain itu diawali dengan membaca bismillah mulai ngemil bareng. Beberapa saat kemudian ada nih satu mahasiswa yang tidak sengaja menjatuhkan makanannya ke lantai. Pas makanan yang jatuh Yasir melihat dengan cepat si Fulan ini kayak merangkak terus mengambil makanan yang jatuh dengan tangan kirinya. Fulan ini langsung memakan makanan yang udah terjatuh dengan sangat lahap dengan sangat enak begitu ya menggunakan tangan kirinya. Yasir disini sadar Yasir yang melihat Fulan ini sadar bahwa Fulan ini dari tadi sampai sekarang itu masih kesurupan. Yasir lalu berkata ke Fulan Keluar dari tubuh Fulan atau akan kupanggilkan Syekh Ibnu Utaimin. Disini Fulan yang lagi kesurupan jin berkata Hahaha apakah kamu akan membangkitkan orang yang sudah mati? Yasir disini kaget. Dari mana Fulan tau kalau Syekh Ibnu Utaimin itu sudah meninggal? Sedikit info ya, Syekh Ibnu Utaimin adalah seorang guru besar Islam yang ada di Saudi Arabia. Beliau itu baru aja meninggal beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan sebelum Yasir versus Fulan. Fulan sebagai mahasiswa baru itu yang baru masuk agama Islam, yang baru belajar agama Islam. Seharusnya pengetahuannya itu masih sedikit, seharusnya si Fulan itu tidak tahu siapa ini Syekh Ibnu Utaimin. Tapi, kenapa Fulan yang masih baru banget tahu kalau Syekh Ibnu Utaimin sudah meninggal? Yasir disini sadar bahwa Fulan itu sekarang sedang kesurupan jin. Yasir pun pada akhirnya memanggil gurunya Yasir yang lain dan singkat cerita, gurunya Yasir ini datang dan mulai itu melakukan proses rukiah. Singkat cerita, Fulan pun terselamatkan. Kisah nyata kali ini datang dari seorang remaja yang bernama siapa ya? Kita sebut saja Fulan deh. Fulan ini adalah seorang remaja berumur 16 tahun yang bersekolah di International Indian School di Saudi Arabia. Kalau gue boleh gambarkan, demi kepentingan cerita ya gue gambarkan nih, Fulan ini adalah seorang anak SMA kelas 11 yang badannya cukup kekar, terus tingginya kurang lebih sekitar 180 cm. Karena Fulan ini adalah pemain basket di sekolahnya. Fulan pada saat itu, pada sore itu, pulang sekitar jam setengah 6 sore, sehabis mengikuti latihan basket di sekolahnya. Fulan berjalan dari sekolah menuju rumahnya sambil juga tuh mendribol bola basket. Sesekali dia juga kayak melakukan, wah freestyle gitu, gegayaan lah. Pas dia lagi jalan sambil gegayaan memainkan bola basketnya, dia notice bahwa di sekitar 200 meter di belakangnya, ada seseorang berdiri menggunakan pakaian serba hitam. Fulan melihat ke arah orang itu dan dia berpikiran, oh ibu-ibu pake mukana hitam mau ke masjid, kan ya sebentar lagi sholat maghrib. Yaudah deh Fulan balik badannya ya. Dan lanjut lagi tuh jalan sambil sesekali ngedribol bola basket. Pas beberapa langkah berjalan, dia mendengar ada suara benda terjatuh di belakangnya. Disini dia berpikir, waduh tas gue jebol apa kali ya? Tumpah semua. Fulan pun berbalik badan dan yang dia lihat adalah kain hitam persis di depan mukanya. Disini dia bingung dan merinding dan terpaku karena, ah masa sih depan gue ini adalah ibu-ibu bermukna hitam tadi? Fulan juga notice bahwa ada semacam hembusan nafas dari atas kepalanya. Yang artinya muka dari ibu-ibu ini ada di atas kepalanya Fulan. Yang artinya ibu-ibu ini tingginya lebih tinggi dari Fulan. Fulan tanpa menengok ke atas ya balik badan lalu berjalan pelan-pelan sambil megangin bola basketnya. Fulan disini bisa mendengar bahwa ibu-ibu bermukna hitam ini ikutan jalan juga persis di belakangnya Fulan. Fulan ini disini berusaha ya tenang karena kalau Fulan takut, kalau Fulan panik dan langsung lari si ibu-ibu bermukna hitam itu ya takutnya bakalan ngejar juga. Fulan berjalan nih pelan-pelan dan setiap langkah kaki yang dia gerakkan, Fulan juga bisa mendengar langkah kaki dari ibu-ibu bermukna hitam di belakangnya. Fulan makin merinding karena langkah kaki ini, suara step dari ibu-ibu ini itu tidak seperti suara langkah kaki ibu-ibu. Tapi kayak langkah kaki pria dewasa yang besar banget. Fulan yang tadinya pelan-pelan mulai tuh jalannya agak cepat ya agak cepat dan ibu di belakangnya, ibu-ibu di belakangnya itu juga ngikutin juga agak cepat. Pas udah mau menjelang maghrib, pas langit udah mulai biru, mulai gelap-gelap maghrib ya, Fulan melihat tuh pagar rumahnya. Pagar rumahnya ini itu tinggal beberapa langkah lagi. Fulan tinggal beberapa langkah lagi sampai ke rumahnya. Fulan pun berusaha banget nih untuk tetap tenang dengan jalan yang agak cepat dan ibu-ibu di belakangnya tentunya masih juga ngikutin Fulan. Pas Fulan sampai depan rumahnya, pas nyampe di pagernya, Fulan bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lalu membaca bismillahirrohmanirrohim sambil membuka pagar rumahnya. Fulan masuk tuh ke teras rumah lalu membuka lagi pintu rumahnya dan lagi-lagi mengucapkan salam. Ibunya Fulan yang ada di dalam, dalam rumah itu menyambut kedatangan Fulan sambil menjawab salam dari Fulan. Ibunya Fulan ini bertanya, Kamu kenapa pucat gitu mukanya? Fulan tuh menjawab, Ada yang ngikutin aku pulang bu. Ibunya yang gak tau apa-apa, bingung. Dia mencoba nih ya, mengintip keluar dari jendela rumah. Setelah itu ibunya tuh balik menghadap ke Fulan dan ibunya bilang, Gak ada siapa-siapa itu dek. Fulan ini di satu sisi itu lega ya. Ibu-ibu bermukena hitam tadi. Akhirnya menghilang entah kemana, bodo amat. Tapi di satu sisi lain, Fulan itu bertanya-tanya, Masa sih yang tadi itu ibu-ibu? Kisah nyata di Gentayangin Jin kali ini datang dari seorang wanita yang bernama Laura. Pada tahun 1997 di negara Kuwait, Laura itu mempunyai semacam grup band yang bernama Takakat Noura. Takakat Noura adalah sebuah band marawis yang terdiri dari beberapa ibu-ibu temannya Noura. Biasanya band Takakat Noura itu sering banget tuh bermain musik memainkan marawisnya di acara-acara pernikahan tradisional yang ada di negara Kuwait. Pada suatu malam, Noura mendapat panggilan nih dari seorang wanita. Wanita yang menelpon ini bilang kalau dia ingin menyewa band Takakat Noura untuk bermain musik di pernikahan anaknya. Noura lalu memberikan informasi mengenai berapa biaya sewanya, terus juga durasi bermain musiknya, terus ya segala macam informasi Noura kasih tau nih ke wanita yang nelfon ini. Si wanita yang nelfon ini gak masalah tuh dengan biaya sewa, durasi, dan lain-lain. Bahkan si wanita ini bilang kalau dia akan membayar band Takakat Noura dengan sangat mahal. Si wanitanya ini kayak ngasih tau bahwa pernikahan anak saya ini mesti rame, mesti mewah, mesti harus ada banyak musik, dan lain sebagainya. Noura ya seneng-seneng aja lah karena dia baru kali ini nih dapet klien yang antusias banget dan ingin membayar mahal. Noura dengan si wanita penelpon ini akhirnya dil-dilan harga tuh dan yaudah deh bertukaran informasi. Pas sampai di hari pernikahan, pas sore hari ya, Noura beserta Benya datang tuh ke acara wedding yang diselenggarakan si wanita penelpon. Noura melihat ternyata acara weddingnya ini bukan di gendung, melainkan di sebuah rumah yang besar. Rumahnya ini sudah didekorasi dengan berbagai macam lampu, bunga, dan banyak juga mobil atau motor parkir di depan rumah. Noura bersama Benya lalu masuk ke rumah dan disambut tuh sama wanita yang menelponnya kemarin. Dan si wanita yang menelponnya ini ya itu ternyata adalah ibu dari pengantin wanita. Dan dia adalah tuan rumah nih dari acara penikahan ini. Si ibu ini menyambut Noura dengan senang hati, dengan meriah, pokoknya dengan sangat-sangat antusias. Setelah sambutan yang hangat, ibu dari pengantin ini akhirnya mengantarkan Noura ke kamar tamu gitu. Dan mempersilahkan Noura dan anggota bandnya untuk mempersiapkan diri. Si ibu pengantin bilang bahwa Noura dan bandnya itu akan mulai bermain musik sehabis isa sampai acara selesai. Yaudah deh, Noura dan bandnya mempersiapkan diri sambil juga nih foto-foto nih. Karena jarang-jarang mereka dapet klien yang besar. Fotonya ini bakalan menjadi kunci nanti di akhir cerita. Maka dari itu stay tune terus nih. Dan pas sekitaran abis sholat isya, mereka naik gitu ke semacam panggung kecil dan mulai tuh bermain musik. Noura dan bandnya mengiringi musik dengan semangat dan para tamu undangan pernikahan ini juga semakin meriah tuh. Ada yang jogetnya konyol, ada yang ngobrol-ngobrol di kursi tamu, ada yang sambil makan, pengantinnya juga seru-seruan. Pokoknya wah rame lah acara pernikahan ini. Noura dan bandnya terus tuh bermain musik sampai sekiranya jam setengah 12 malam. Di sini, Noura dan bandnya itu sudah mencapai lagu terakhir. Dan begitu lagu terakhir selesai, mereka bakalan pamit ke para penonton, para tamu undangan dan turun dari panggung. Pas mereka mau pamit, ibunya si pengantin ini menghentikan Noura dan bandnya ini. Si ibunya pengantin kayak bilang, Noura lanjutkan terus musiknya, jangan berhenti, para tamu masih bersemangat nih. Noura sebagai ketua dari bandnya ini bilang ke ibu pengantinnya kayak, Maaf ya bu, ini lagunya udah selesai, udah abis nih. Lagipula ini sudah tengah malam. Si ibunya pengantin ini menjawab, Lanjut aja terus, lanjut, lanjut, lanjut. Tambah lagunya. Masalah duit, gak usah, gak usah. Gampang lah, gampang. Pokoknya lanjut terus. Noura ini melihat ke arah anggota band lainnya. Dan kayaknya sih anggota band lainnya juga gak masalah ya, masih semangat nih untuk bermain musik. Jadi yaudah deh, mereka semua kayak, Ah udahlah, oke lah kalau main beberapa lagu, oke lah lanjut lagi aja. Yaudah deh, Noura dan bandnya bermain musik kembali. Sampai pada jam setengah satu malam, ada peristiwa aneh yang terjadi. Pas Noura dan bandnya lagi bermain musik, tiba-tiba lampu di rumah itu pada mati semua. Noura dan bandnya ini kaget dong loh. Kok lampunya tiba-tiba mati? Disitu suasananya jadi gelap. Dan para tamu juga pada bingung, kayak kenapa nih lampunya mati? Ibu pengantinnya ini langsung naik ke panggung dan berusaha nih untuk menenangkan semua para tamu. Ibu pengantinnya bilang, Tenang, tenang, tenang aja nih para hadirin. Saya sudah menyuruh orang untuk mengecek listriknya. Sementara lagi, pasti nyala. Jadi pada para hadirin semua itu tidak perlu khawatir. Lanjutkan pestanya. Lalu ibunya ini kayak memberikan semacam suatu kode gitu kepada Noura dan bandnya untuk memainkan musiknya kembali. Yaudah deh, Noura dan bandnya nurut-nurut aja ya. Lagipula tuh band Marawis kan gak perlu pakai listrik. Jadi kayak... Yaudah tinggal tepok-tepok aja. Di sini, Noura ada perasaan aneh-aneh ngeri. Noura pada saat itu kan di atas panggung ya, memainkan Marawisnya. Di hadapannya ini ada banyak tamu tuh yang lagi joget-joget meriah banget. Menurut kesaksiannya Noura, tamu-tamu yang joget di dalam gelap ini bentukannya makin diperhatikan. Kok tidak seperti manusia? Noura di sini masih ragu-ragu ya. Kayak, ah mungkin gue halu. Karena namanya juga ya gelap, jadi mata gue seliwaran atau gimana lah. Walaupun begitu, menurut dia suasananya ini kayak makin gak normal. Karena di hadapan Noura ada banyak bayangan hitam yang joget-joget, yang juga ketawa ketiwi mengikuti iringan musik dari Noura. Noura di sini berpikiran, kayaknya ada yang aneh nih. Noura kaget dong. Dia menengok ke kanannya dan ternyata salah satu anggota dari band-nya ini kayak menjatuhkan mikrofon lalu kabur begitu aja. Noura berserta anggota band lainnya mengejar tuh salah satu pesonit band-nya yang kabur. Yang kabur itu keluar nih dari rumah tempat acara pernikahan ini. Nah, si yang kabur itu kita sebut aja sebagai Fulan. Nah, Noura manggil tuh Fulan, 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 sambil juga kayak ngejar. Dan si Fulan ini tetep aja tuh kabur terus lari. Sampai akhirnya Fulan itu berhenti melari. Noura bertanya ke Fulan, kayak, Kenapa lo? Si Fulan ini kayak nangis ketakutan dan ngejawabnya tuh agak ngebentak tapi juga agak takut gitu loh. Kayak dia bilang nih ke Noura, Lo sadar gak sih? Noura nanya balik. Sadar. Sadar kenapa? Fulan menjawab, Mereka bukan manusia. Noura bingung dong. Lalu nanya lagi, Maksud lo apa? Fulan lalu bercerita bahwa pas mati lampu tadi, Fulan itu juga notice bahwa ada yang aneh dengan tamu-tamu yang joget-joget di dalam gelap. Fulan mencoba mencari tau tuh dari mana nih sumber perasaan aneh tersebut. Dan dia notice bahwa ada semacam suara aneh yang mengikuti iringan musik. Suara aneh ini kayak suara langkah kaki tapi bukan suara kaki manusia. Fulan lalu memperhatikan kakinya para tamu yang lagi joget-joget. Dan disitu dia sadar bahwa kaki dari tamu ini semuanya bukanlah kaki manusia. Melainkan kaki kambing. Fulan pun kaget dan tersentak. Dia masih gak percaya nih dengan apa yang dia lihat. Dia masih ragu juga karena kondisinya emang gelap. Kayak dia berpikiran ah mungkin mata gue seliburan atau gimana ya. Gelap banget asli. Nah terus, Fulan ini memperhatikan kakinya tamu. Lalu memperhatikan badannya. Badannya si tamu ya. Dan badannya tamu menurut Fulan itu berdiri tegap seperti manusia. Dan pas sampai kepala, dia sadar bahwa itu bukan kepala manusia. Itu kepala kambing. Pas disini deh. Fulan kabur dan meninggalkan pesta. Nora yang mendengar cerita Fulan ini agak sedikit merasa aneh ya. Kayak anjing cerita lo emang resi dan gue juga merasa aneh. Tapi agak sedikit ya... Eh 50% percaya, 50% enggak lah gitu. Masih agak sedikit kayak lo lebay deh. Karena Nora itu kayak pada dasarnya juga merasa aneh. Tapi masa iya sampai segitunya? Nah, Nora pun menenangkan dirinya Fulan yang dari tadi cerita sambil nangis-nangis. Begitu Fulan udah tenang, Nora bilang ke Fulan untuk... Ya, lo tunggu sini ya. Nora bilang ke Fulan kalau Nora bakalan balik dulu nih ke rumah tadi untuk ngambil alat-alat marawisnya. Fulan lalu berkata, Lo gak bakalan bisa balik ke rumah tadi. Nora bertanya, Lo... 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 Kenapa? Fulan lalu menunjuk ke rumah tadi. Dan ternyata, tempat yang tadinya adalah rumah mewah yang penuh dengan dekorasi pernikahan sekarang sudah berubah menjadi kuburan. Disini mereka semua bingung dong. Kayak... Apa yang terjadi? Kenapa rumahnya jadi berubah menjadi kuburan? Mereka langsung inget tuh dengan foto yang pernah mereka ambil pas lagi di dalam rumah. Mereka langsung buka kameranya ya. Ceritanya kamera. Mereka langsung buka kameranya. Dan ini adalah hasil foto yang mereka ambil. Seperti yang lo lihat, ada semacam bayangan hitam di sampingnya Nora. Dan juga beberapa tamu itu kelihatannya wajahnya atau mukanya atau bentukan tubuhnya tidak begitu jelas. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Kalau sekiranya masih butuh asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena video ini bercerita tentang kisah mengerikan dari pengalaman orang yang nyata. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya. Good night.